Suasana harum menyelimuti prosesi pernikahan pasangan Ahmad Wahyu dan Kristiani yang berlangsung di Masjid Mako, Porles, Batang, selasa siang. Pernikahan terpaksa dilakukan di lingkungan Porles karena pengantin pria terjelat kasus penculian kayu jati. Tangis keluarga pun pecah saat keluarga bersalaman dengan pasangan pengantin usai prosesi ijab kabul. Meski sederhana, pernikahan tersebut dapat berjalan lancar. Pelaksanaan pernikahan yang berbeda dari biasanya membuat pengantin pria yang terjelat kasus hukum ini menyesal. Setelah proses hukum yang dijalannya selesai, ia berjanji akan menafkahi istrinya dengan perjaan yang halal. Ya, seperti orang-orang lain, keluarga, hidup, tenang, perjaan yang halal. Sebenarnya pernikahan ini sudah direncanakan lama? Sudah lama. Ya, maksudnya berdua bulan kemarin, sudah direncanakan. Akhir kemarin atau awal? Iya. Awal-awal kemarin. Persiapannya berapa bulan ya? Ya, kalau persiapannya dulu. Sudah dulu ya. Fasilitas untuk prosesi pernikahan dibelikan karena menjadi ak tersangka. Pihak keluarga juga telah mengajukan izin kepada pihak kepolisian agar dapat melanjutkan acara yang sebelumnya telah direncanakan. Pernikaan tadi terduga melaku daripada mengangkut daripada kayu jati yang tidak dilengkapi dengan keterangan sahnya. Hasil hutan dari keluarga tersangka mengajukan surat dengan izin daripada pernikahan tersangka dan kita layani dengan baik karena itu merupakan hak daripada tersangka. Ahmad Wahyu ditangkap jajaran Satres Krim Pores Batang pada Februari lalu bersama rekannya Ahmad Sobilin yang kedapatan membawa 11 batang kayu jati senilai 15 juta tanpa surat keterangan yang sah. Dalam kasus ini, tersangka Ahmad Wahyu berperan sebagai buruh angkut. Triona Saifullah melaporkan untuk Nel.